halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel pekerja migran indonesia kawan-kawan semuanya bagaimana kabarnya ini hari? masih puasakah? kalau masih puasa semoga nanti sampai berbuka puasanya tanpa ada halang apapun amin dan semoga mbak-mbaknya yang nonton video ini semoga diberi kesehatan dan dijauhkan dari marah bahaya amin oke kali ini kita akan membahas sebuah kasus atau berita seorang PRT Indonesia yang usia 35 tahun ini terlibat dengan 3 warga Cino sana yaitu menggunakan Hongkong ID palsu untuk daftar 7300 kertusim kepada penipu jadi mereka membuatnya dan dibantu oleh mbak-mbak Indonesia tersebut bagaimana tentang jalan ceritanya ini bagaimana sih tentang penjabarannya nah kawan-kawan tolong disimak videonya semoga bermanfaat dan ini adalah berita yang bakal kita bahas PRT asal Indonesia umur 35 tahun yang bernama MA ini terlibat jaringan kartu palsu yang dimana ia ini membantu 3 pria Cina yang berumur 28 tahun 26 tahun dan 24 tahun ya jadi pria Cina ini merekrut mbak Indonesia ini untuk membantu penipuan penipuan jaringan kartu sim yang dimana 3 pria ini 3 pria ini ini memiliki istilahnya adalah pengetahuan bagaimana sih cara membuat kartu sim palsu kemudian didaftarkan ke telemunikasi Hong Kong walaupun ia memakai Hong Kong ID palsu nah mbak-mbak mungkin sudah paham bagaimana sih syarat untuk mendaftarkan kartu sim yang pertama nama asli kemudian Hong Kong ID dan juga foto Hong Kong ID tapi ketiga-tiganya ini bisa dipalsukan oleh penipu ya bahkan salah satu dari penipu ini ini satu menggunakan Hong Kong ID asli asli kemudian dia mendaftarkan lagi memakai Hong Kong ID palsu yang dimana sebenarnya itu nomor Hong Kong ID nya dia cuma diganti satu aja nomor jadi kalau nomornya 1,2,3,4 dalam kurung apa ini diganti 1,3,5,6 jadi hanya diganti nomor satu aja ini sudah bisa didaftarkan bayangkan kalau orang yang memiliki Hong Kong ID asli ini bisa mengantongi 10 kartu yang sudah didaftarkan apalagi kalau sebuah perusahaan ini bisa mengantongi 15 kartu jika sudah didaftarkan ya walaupun palsu ini bisa mengantongi hampir 50 kartu per satu orang kenapa orang Cino ini merekrut orang Indonesia karena kita tahu bahwa orang Indonesia kan disini banyak yang kerja disini kemudian menggunakan kartu-kertu yang berbasis Indonesia kayak Rekan dan Smartone jadi kenapa kok ia merekrut si mbak ini disuruh untuk mendaftarkan dirinya ke kartu SIM yang berbasis Indonesia tadi jadi wajar aja mereka juga merekrut namun siapa tahu nasibnya sial kena mbaknya akhirnya ketangkep dan bagaimana sih prosesnya kok bisa sampai dapat kartu sebanyak 7300 yang sudah terdaftarkan nah gini mbak tadi kan sudah saya jelaskan bahwa mereka mengganti hanya satu nomor ya nah apa sih keuntungannya nanti juga kita bakal bahasnya nah setelah mereka ini mendaftarkan sampai 7300 7300 mereka menjual kembali mbak mereka menjual kembali kepada si penipu penipu online lainnya jadi kalau mbak mbak saat ini banyak banget penipu online di negara ini yaitu kartu palsu karena itulah sulit banget dilacak nah itu pintarnya penipu ya dan prosesnya bagaimana membuat kartu mereka pintar banget pakai ID palsu mereka mengganti nama si yang punya ID pokoknya ngawur banget mbak tapi ya diterima pendaftarannya oleh telemonikasi hongkong yang saya herankan seperti itu mereka menggunakan palsu tapi kok bisa diterima ketika mereka mendaftarkan SIM card mereka dan dari 7300 yang sudah terdaftar ketika kena gerbek di daerah jungsawan sana dan polisi ini menemukan ada sekitar 65.000 kartu yang belum didaftarkan dan yang sudah didaftarkan tadi adalah 7300 ketika sudah didaftarkan dijual lah kok bisa dijual ya bisa karena ketika dijual si penipu-penipu yang membelinya ini bisa satu menggunakan untuk money laundry yang pertama kemudian si penipu bisa menggunakan untuk menipu secara online berpura-pura menjadi apapun entah itu berpura-pura menjadi petugas pajak kemudian petugas kepolisian seperti itu jadi banyak kejadian di negara ini yang dimana orang lokal ini kena tipu sampai ratusan ribu karena itu nomor palsu yang digunakan oleh penipu dan tidak bisa dilacak jadi paham jadi mbak sampean coba lihat sejak anda daftarkan kertu simkat anda masih banyak SMS atau WA dari nomor yang tidak dikenal bahkan nomornya asing sampe masih tidak mendapatkan sampai saat ini yaitu buktinya karena mereka bisa menggunakan simkat palsu kemudian sudah didaftarkan yaitu sudah didaftarkan bisa digunakan nah itu hebatnya mereka dan ini kok sampai mereka ketahuan karena memang salah satu pembeli ini melaporkan kepada petugas kepolisian kalau kertu yang ia beli ini palsu jadi mereka itu ngawur juga loh menjualnya tidak hanya ke penipu tapi juga menjualnya ke orang-orang lain jadi ketika dijual dan kartunya tidak bisa digunakan yaitu mereka ada yang melaporkan kepolisian kemudian digerbek mereka dan ditemuin mbak indonesia diantara emas emas tiga cowok sipit ini nah jadi yang harus kawan-kawan ketahui adalah ketika ada diantara kita yang ikut jaringan di dalam memalsukan hongkong id seperti mbaknya tadi ingat bisa kena denda sebesar 50 ribu dan penjara dua tahun memasukkan daftar simkat anda ini juga bisa kena penjara dan juga denda nah itu kenapa simkat hongkong yang sudah dibuat oleh mereka ini tidak terdeteksi dan kenapa mereka juga mererot mbak indonesia memang keuntungan banyak kalau menurut orang indonesia selain mbak indonesia ini manut ini juga penurut dan juga mudah dibodohin ya itu untungnya jadi kalau mereka ketangkep ya tentu mbak indonesia juga ketangkep kalau mereka sukses tentu mbak indonesia juga sukses namun kebanyakan kalau sudah melakukan kejahatan di negara ini ini sulit banget lolos jadi buat kawan-kawan semuanya yang sudah memiliki hongkong id dan itu masih berlaku jangan menggunakan hongkong id anda untuk terlibat masalah kejahatan di negara hongkong emang-eman mbak tujuannya kesini ini untuk mencari uang pulang dengan selamat pulang dan membawa uang namun kalau anda ikut jaringan secara otomatis anda tidak akan memiliki peluang bekerja kesini lagi dan pulang pun juga tanpa uang karena apa uang anda bakal disita sama negara jadi kenapa kok anda repot-repot membantu orang-orang mereka yang jelas-jelas bakal ketangkap nantinya jadi ini peringatan satu jaringan kertusim jaringan money laundry tidak ada guna nipu-nipu apalagi jualan-jualan online yang dimana jelas-jelas itu semuanya KW aku bakal membahas sebuah kasus masalah visa dan permasalahan tentang jualan juga dan kadang-kadang tolong saksikan videonya dan semoga pembahasan kali ini bermanfaat buat kita semuanya dan dulu diri wassalamualaikum bermanfaat selamat bye-bye